Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 34. Tiba-tiba suara musik berkemandang, di tengah suara musik itu, muncullah dua gadis yang mengenakan kostum tari yang sama, gerakan tarian mereka pun sama, seperti sepasang orang kembar saja, perlahan-lahan mereka melangkah ke hadapan meja tuan rumah sambil menari. Mereka adalah Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan. Karena tegang dan tak terbiasa dengan gerakan tarian itu, Yeu Kilin tak bisa sepenuhnya menyerasikan gerakannya dengan Jiang Xiaoxuan. Dengan pandangan matanya, Jiang Xiaoxuan menyemangatinya, dan membiarkannya menari dengan mencontoh gerakannya. Yeu Kilin mengerti maksudnya dan tersenyum, sedikit demi sedikit. Gerakannya pun menjadi lancar bagai air mengalir dan awan berarak. Nyonya Jiang terkejut melihatnya. Melihat peristiwa itu, Nyonya Jiang tersenyum dan berkata, Tadi aku berkata bahwa Jiang Xiaoxuan tak kelihatan, ternyata ia sedang mempersiapkan acara khusus ini. Selagi ia berbicara, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan telah menari sampai ke hadapan Nyonya Jiang dan Nyonya Jiang. Mereka berdua saling bertukar pandang. Kedua wanita itu serentak mengangkat cawan arak, dengan meminjam gerakan tarian itu, dengan sangat percaya diri mereka bersulang dengan Nyonya Jiang. Sambil tersenyum Nyonya Jiang mengangkat cawan dan meminum isinya hingga tandas. Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan pun serentak menghadap Nyonya Jiang, dengan serentak mereka mengangkat cawan mereka ke arah Nyonya Jiang. Jiang Xiaoxuan tersenyum manis kepada Nyonya Jiang. Nyonya Jiang mengangkat cawan di tangannya dan menghirup seteguk arak dengan hati-hati. Para hadirin bertepuk tangan. Sambil bergan dengan tangan, kedua wanita itu berputar-putar, rok mereka yang bagai salju melayang-layang, sangat mirip dengan sepasang bunga teratai kembar yang sedang mekar. Nyonya Jiang memuji, Xiaoxuan kalian benar-benar berusaha keras, ia membuat sebuah upacara bersulang yang begitu unik seperti ini. Nyonya Jiang tersenyum kecil, Xiaoxuan tak punya kelebihan lain, hanya saja sejak kecil ia suka menari, ia unjuk kebodohan di depan King Jah saja. Mana bisa begitu, tariannya sangat bagus, sebelumnya ia sudah menarikan sebuah tarian, mungkin tarian ini khusus dipersiapkan untukmu. Saat itu, Jin Yuan Bao telah tiba kembali di aula perjamuan, ia datang tepat pada waktunya sehingga dapat menyaksikan tarian berpasangan Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan itu. Dengan meminjam gerakan tarian, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan menjauhi meja tuan rumah sambil menari. Untung saja kau dapat memikirkan akal seperti ini, Jiang Xiaoxuan menghembuskan napas lega dan berbisik. Keadaan genting di depan mati ini telah terlampaui, namun kesulitan masih berada di depan kita, Yeu Kilin mengerutkan keningnya. Mereka berdua berbisik-bisik sambil menuju ke sebuah sudut sambil menari, mereka berencana untuk diam-diam menyelinap pergi. Tak nyana, Nyonya Jin mendadak menghentikan mereka, cepatlah kemari bersama Xwer untuk menghadap ibumu. Seketika itu juga, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan tertegun, mereka memaksa diri mereka untuk mendekat, lalu berlutut dengan berpasangan. Untuk beberapa lama, mereka menunduk tanpa berkata apa-apa. Nyonya Jin memandang mereka berdua, lalu bertanya dengan bimbang, kenapa kalian berdua tak berkata apa-apa? Ketika mendengar perkataan itu, mereka berdua menunduk semakin dalam, mereka makin tak berani bersuara lagi, saling memandang dengan putus asa. Xiaoxuan, Xiaoxuan, kau kenapa? Nyonya Jiang pun merasa agak heran. Mereka berdua menunduk semakin dalam, dengan curiga Nyonya Jiang membungkuk dan memperhatikan Yeu Kilin. Yeu Kilin menunduk untuk menghindari pandangannya, Nyonya Jin pun kembali melihat ke arah Jiang Xiaoxuan, namun Jiang Xiaoxuan juga menghindar. Karena tak bisa menghindar lagi, Yeu Kilin pun memaksa dirinya untuk membuka mulut, Xiaoxuan menghadap ibu. Apa katamu? Dengan sangat terkejut Nyonya Jiang menatap Yeu Kilin, setelah tertegun untuk beberapa lama, ia kembali memandang Jiang Xiaoxuan yang terus menunduk tanpa berani berkata apa-apa, angkat kepalamu. Jiang Xiaoxuan perlahan-lahan mengangkat kepalanya, setelah memandangnya untuk beberapa saat. Nyonya Jiang tiba-tiba mengebrak meja dan berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Tepat pada saat itu, dari mulut pintu terdengar suara seseorang melapor, kereta pangeran kedua telah tiba. Mendengar laporan itu, Nyonya Jiang memandang Nyonya Jin, ia amat terkejut. Seketika itu juga, pangeran kedua yang membawa serombongan orang melangkah masuk, begitu melihatnya, Nyonya Jin segera membawa semua orang maju untuk menghormat. Ia memperkenalkan mereka satu persatu, lalu mereka pun memberikan penghormatan dengan hati-hati. Beliau adalah besan hamba, Nyonya Menteri Besar Jiang, Nyonya Jiang baru datang hari ini. Nyonya Jiang menjura menghormat, lalu dengan ramah berkata, hamba menghadap pangeran kedua. Hamba beruntung bahwa begitu datang di ibu kota, hamba langsung dapat bertemu dengan yang mulia. Seng pangeran kedua memandang kedua Nyonya itu, lalu tiba-tiba tersenyum, baik, baik. Kalian Nyonya Jiang dan Nyonya Jin yang berbesan sulit bertemu muka, sayang sekali kalian menjadi terganggu karena aku mendadak muncul. Nyonya Jin mengerutkan keningnya, namun ia bersikap biasa, tak angkuh namun juga tak merendahkan diri, yang mulia bergurau saja. Ini putra hamba, Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao segera maju dan menjura. Seng pangeran kedua menariknya hingga bangkit, sinar dingin berkelebat di matanya, namun dalam sekejap mati sinar dingin itu menghilang, bukuai sakti muda Jin Yuan Bao, aku sudah lama mendengar tentangmu. Setelah berbicara ia berpaling ke arah Yeu Kilin, rasa kagum muncul dengan sekilas di wajahnya, nona ini tentunya adalah putri keluarga Jiang yang dianugerahi gelar Jin Yeu Liang Yuan oleh yang mulia kaisar sendiri. Yeu Kilin yang menjadi pusat perhatian semua orang mau tak mau mengangkat kepalanya, dengan tegang ia secepat kilat melirik Jiang Xiaoxuan, namun Jiang Xiaoxuan menghindar dan tak menyambut pandangan matanya. Nyonya Jin tersenyum dan berkata, dia memang menantu hamba, Jiang Xiaoxuan. Bagaimana ini? Kalau pangeran kedua sampai tahu bahwa Yeu Kilin berpura-pura menikah sebagai Jiang Xiaoxuan, tak hanya kepala Yeu Kilin yang akan menggelinding, keluarga Jiang dan Jin pun tak akan dapat mengelak. Keringat dingin Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan mengalir dengan ras. Di dalam maula itu, muncul suatu keheningan yang aneh. Tiba-tiba, Nyonya Jiang berpaling dan menarik Yeu Kilin, lalu tersenyum lembut dan berkata, Xiaoxuan, hari ini adalah hari ulang tahun ibu mertuamu yang kelima puluh, yang mulia pun sudi datang secara pribadi, kau harus berkata dan bertindak. Dengan hati-hati, serta mengurus jamuan ulang tahun dengan baik. Pandangan matanya yang tajam menyapu Yeu Kilin, dan sama sekali tak memandang Jiang Xiaoxuan. Nyonya Jiang tersenyum dengan ramah, namun Yeu Kilin merasakan tekanannya yang mengancam, ia pun cepat-cepat berlutut untuk menghormat, baik. Melihat kejadian itu, Nyonya Jin tersenyum, lalu berpaling mencari seseorang, setelah itu ia melirik Liu Wenchao yang dengan tenang menunggu di sampingnya, ini adalah keponakan hamba yang sekarang menjabat sebagai pengurus rumah tangga Wisma ini, Liu Wenchao. Liu Wenchao menunduk dalam-dalam untuk menghormat, hamba menghadap yang mulia. Seng Pangeran Kedua melihat Liu Wenchao membungkuk, namun untuk beberapa saat ia tak memanggil namanya. Nyonya Jin merasa heran dan dengan cepat menyapukan pandangannya ke arah Pangeran Kedua. Pangeran Kedua sepertinya tiba-tiba tersadar, ah, Liu Wenchao, Liu Wenchao, silahkan bangkit, silahkan bangkit. Entah kenapa wajah dan sikap Liu Wenchao ini sepertinya sudah akrab denganku. Selain itu kulihat Liu Wenchao pun berdiri jauh-jauh dengan wajah yang sepertinya enggan menghormat padaku, untuk sesaat aku kebingungan, ternyata ia tak tahu adat. Liu Wenchao menunduk dan berkata dengan pelan, Ksiawaran tak berberani. Ksiawaran hanya merasa bahwa kedudukan Ksiawaran rendah, oleh karenanya Ksiawaran tak berani dengan sembelarangan muncul di hadapan yang mulia. Setelah berbicara ia hendak mundur, namun Seng Pangeran menyuruhnya untuk berhenti. Karena aku sudah berkata bahwa kau nampak akrab, kau harus berada di sisiku untuk melayaniku. Menghadapi keadaan itu, Liu Wenchao terpaksa menunduk dengan sopan dan hati-hati, apakah yang mulia hendak berganti pakaian? Mohon ikuti Ksiawaran. Mendengar perkataannya, Seng Pangeran kedua mengangguk-angguk, lalu keluar mengikuti Liu Wenchao, para hadirin merasa agak lega, namun masih tak berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Dengan suara rendah, Nyonya Jin berkata kepada Nyonya Jiang, King Jiamu, Pangeran kedua sama sekali tak berhubungan dengan keluarga kami, tapi hari ini ia mendadak-datang, benar-benar aneh. Nyonya Jiang mengangguk, bagaimanapun juga, kalau kita sebagai besan merayakan ulang tahun bersama, kita tak bersalah. Setelah berkata, ia menyapukan pandangannya ke arah Jiang dan Yeu berdua di belakangnya, sinar matanya sedingin es, setelah itu dengan perlahan ia berkata, asalkan kita tak terkena masalah semua akan baik-baik saja. Dari kejauhan, suara-suara riang gembira dari jamuan ulang tahun terdengar, seakan ada seseorang yang menabuh gong tembikar, nada demi nada, memancar bagai riak air dalam sebuah telaga. Di tengah bayang-bayang pepohonan yang bergoyang-goyang, sambil membungkuk Liu Wenchao mengajak Pangeran kedua kebalik sebuah gunung-gunungan di Taman Bunga Wisma Jin, setelah mengawasi sekelilingnya dengan hati-hati dan seksama, dan melihat bahwa di sekitar tempat itu tak ada orang, ia baru menarik masuk kepalanya. Liu Wenchao, suara Pangeran kedua sedingin es dan tajam, bagai suara pedang yang mengores tanah di malam musim dingin. Liu Wenchao berlutut tanpa berkata apa-apa. Sambil menggendong tangan di balik punggung, Pangeran kedua berjalan mengelilinginya beberapa kali, lalu berkata dengan bengis, Liu Wenchao, Pangeranmu inilah mata mendapatkan kabar dari Wisma ini, aku benar-benar merasa rindu, selain itu aku mendengar bahwa hari ini nyonya Menteri Besar Ji yang akan datang, aliansi pernikahan di antara kedua keluarga ini entah akan membicarakan musihat apa, oleh karenanya aku terpaksa datang ke sini hari ini, terima kasih atas sambutanmu, apakah Liu Wenchao merasa sangat tak senang? Ksiawaran tak berani, Liu Wenchao menundukan kepalanya. Pangeranmu ini sudah bertahun-tahun melakukan usaha besar untuk meraih tampuk kekuasaan, usaha ini tak dapat dilakukan tanpa uang dan pabrik senjata keluarga Jin. Kau putra keluarga yang telah kehilangan kedudukan ini berkata dapat membantuku. Aku menghargai ambisimu, maka aku memberimu beberapa tugas, tapi kau malahan mengecewakanku. Menurutmu, apakah kau yang tak becus, atau kesetiaanmu yang terbatas sinar mata pangeran kedua bagai angin dingin yang mengores wajah Liu Wenchao, kulitnya samar-samar terasa nyeri. Ia menggertakan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya, beradu pandang dengan pangeran kedua, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia berpandangan tajam, kesetiaan ksiawaran kepada yang mulia boleh diuji. Pangeran kedua tertawa sinis, ia menekan kepala Liu Wenchao keras-keras. Kepala Liu Wenchao membentur lantai batu, mulutnya penuh lumpur, namun ia tak berani bergerak. Pangeran kedua mengangkat sepatu bot lunaknya dan menginjak pipi Liu Wenchao, lalu dengan perlahan mengilasnya dengan sepatu botnya itu, pangeranmu ini belum selesai berbicara, bukankah kau berpikir bahwa hati pangeran ini lunak dan tak mungkin menyentuh kau si pengurus rumah tangga yang sepele ini? Walaupun lantai itu dingin, namun tak lebih dingin dari hati Liu Wenchao, akan tetapi ia tetap tenang. Ia hanya memasang tampang bersungguh-sungguh dan berusaha sebisanya membela diri, Yang Mulia, pabrik senjata keluarga Jin dijaga ketat. Ksiawaran tak berani lalai dan telah menggunakan segala kera, siang malam bermuslihat demi Yang Mulia. Hanya saja urusan ini sangat penting, mohon agar Yang Mulia memberi Ksiawaran kesempatan untuk perlahan-lahan melaksanakannya dengan baik. Perlahan-lahan melaksanakannya. Pangeran kedua menambah kekuatan kakinya, tapi aku tak bisa menunggumu perlahan-lahan melaksanakannya. Pangeranmu ini jelas menginginkan Jin Yuan Bao dan tanda otoritas pabrik senjata, kalau tidak, ia tertawa dingin, lalu menunduk dan berkata, sebentar lagi Yang Mulia Kaisar akan mengangkat, dan Putra Mahkota akan naik tahta, aku pun akan menjadi majikan diriku sendiri, akan tetapi kau pasti akan mati. Setelah berbicara, ia perlahan-lahan menarik kembali kakinya yang menginjak kepala Li Yuan Cao. Baik, baik, dengan susah payah Li Yuan Cao merayap bangkit. Tiba-tiba, dari luar gunung-gunungan terdengar sebuah suara, pangeran kedua terkejut. Tanpa menyeka mukanya, Li Yuan Cao langsung memburu keluar dari gunung-gunungan itu. Ksi R sedang bersandar di dinding luar gunung-gunungan itu, rupanya ia begitu ketakutan hingga kakinya lemas, sekarang ia pun tiba-tiba melihat Li Yuan Cao yang wajahnya penuh lebam dan lumpur, maka ia makin ketakutan sehingga sukmanya seakan melayang ke langit. Ia hanya dapat menggeleng-geleng dengan sekuat tenaga tanpa berani bersuara, dan menggunakan pandangan matanya untuk memohon belas kasihan pada Li Yuan Cao. Sinar mati Li Yuan Cao berkilauan, ia menyapukan pandangan matanya ke sekeliling mereka, lalu menjambak rambut Ksi R dan menyeretnya ke dalam gunung-gunungan. Dengan pelan ia berkata, hanya seorang gadis pelayan, tak ada orang lain. Ksi R, apa yang kau dengar? Katakanlah. Tubuh Ksi R gemetar, aku, aku tak mendengar apapun. Pangeran Kedua menghembuskan napas lega, dengan mengisi ia memperhatikan Ksi R. Seakan lumpuh, Ksi R terjatuh ke lantai, ia menggigil ketakutan. Melihatnya, Li Yuan Cao berkata kepada Pangeran Kedua, gadis pelayan ini adalah pekerja serabutan di Wisma ini, ia pasti tak akan bicara sembarangan. Kalaupun ia tak bisa menutup mulutnya, tak ada orang yang akan percaya padanya. Dengan sangat perlahan, Pangeran Kedua mengelihkan pandangan matanya dari Ksi R ke arah Li Yuan Cao, Oh ya, sepertinya aku pernah memberitahu mu tentang mulut orang. Orang macam apa yang harus ditutup? Apakah sudah melupakannya? Li Yuan Cao agak bimbang, tapi, tanda petik, Pangeran Kedua tertawa kecil, Bukankahkah selalu setiap pada Pangeranmu ini? Ksi R tak memahami makna pembicaraan mereka, namun begitu ia melihat Li Yuan Cao berjalan ke arahnya sambil menggertakan gigi, ia langsung tersadar. Ia begitu terkejut hingga wajahnya pucat palsi, lalu cepat-cepat berlutut dan memeluk kaki Li Yuan Cao untuk memohon belas kasihan. Akan tetapi, Li Yuan Cao turun tangan dengan secepat kilat, seketika itu juga, ia mencengkeram leher Ksi R, lalu sambil memejamkan mata, ia mengerahkan tenaganya. Dengan tak berdaya tangan Ksi R mendorong sepasang tangan Li Yuan Cao, lalu dengan suara yang sulit dikenali ia berkata, Mohon, kau, katamu, dari tenggorokannya keluar suara tercekik, ia masih memandang Li Yuan Cao dengan wajah memohon yang mengibahkan. Li Yuan Cao menggertakan giginya, ia hampir saja berpaling, dan tak menyadari bahwa cincin di tangannya perlahan-lahan terjatuh ke dalam genggaman Ksi R. Sambil melihat kejadian itu, pangeran kedua bersandar pada gunung-gunungan dan dengan enteng melontarkan sebuah perkataan, kata orang, kita tak boleh bertukar pandang dengan orang yang sedang sekarat, entah Li Yuan Cao percaya atau tidak pada perkataan ini. Mendengar perkataannya itu, Li Yuan Cao hanya dapat mengertakan giginya, raut wajahnya yang nampak iba perlahan-lahan berubah menjadi bengis, di bawah lapisan keringat dingin dan lumpur, matanya terbuka lebar-lebar memandang sepasang metuk si R. yang Mohon belas kasehan, ia pun mengerahkan tenaga ke tangannya. Rasa putus asa muncul dalam pandangan metuk si R., rasa tak terima, dan rasa takut pun muncul, lalu rasa takut itu menghilang dan akhirnya ia menjadi tenang, ia melepaskan pegangan tangannya dan tak lagi meronta-ronta. Perlahan-lahan, metuk si R. terbalik, napasnya terputus. Akan tetapi Li Yuan Cao masih mencengkeram leher si R., ia sendiri juga meraung dengan parau seperti seekor binatang buas. Pangeran kedua memandangnya sambil memicinkan mata, lalu maju dan menendang kaki Li Yuan Cao dengan pelan, sudah cukup, dia sudah mati, cari akal untuk menguburnya, lalu rapikan dirimu pangeranmu ini harus minta diri. Li Yuan Cao mengambil sebuah langkah, namun tak bergeming, ia memandang wajah si R. yang pucat pasi, dalam pandangan matanya nampak sinar buas dan kejam, lalu perlahan-lahan ia menjadi tenang. Setelah pangeran kedua berlalu, Li Yuan Cao menyeret mayat si R. ke sebuah sudut gelap, lalu pergi. Cincin yang berada dalam genggaman si R. ikut terseret dan terjatuh ke tanah, namun suaranya sangat pelan dan tak ada orang yang memperhatikannya. Semua orang lelah karena telah sibuk sepanjang hari, setelah melepas tamu-tamu jamuan ulang tahun, mereka segera pergi tidur, seluruh Wisma sunyi senyap. Jiang Xiaok Suan dan Yeu Kilin bersama-sama pergi ke depan kamar tamu yang didiami nyonya Jiang, mereka melihat bahwa pintu tak terkunci dan di dalam kamar nampak seberkas cahaya lentera, seakan ada seseorang yang sedang menunggu mereka. Mereka berdua saling memandang, saling mengenggam merata-rata tangan masing-masing, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Nyonya Jiang menggenakan pakaian sehari-hari, ia duduk di bangku empuk dari kayu pir di samping jendela, kepalanya menunduk dan ia sedang menghirup teh dengan santai. Mereka berdua kembali saling berpandangan, maju ke depan, lalu berdiri di hadapan Nyonya Jiang sambil menunduk tanpa berani memandangnya. Namun Nyonya Jiang tak tergesa-gesa, ia masih menghirup teh dengan perlahan, setelah menikmati setengah cawan teh itu, ia baru meletakkannya itu dengan perlahan. Melihatnya, Jiang Xiaok Suhan maju dan memanggilnya dengan lirih, Ibu. Nyonya Jiang memandangnya, lalu tiba-tiba berdiri dan menamparnya. Jiang Xiaok Suhan terhuyung-huyung sambil menutupi wajahnya, Yeu Kilin cepat-cepat maju ke depan untuk membantunya, lalu berkata dengan geram, kenapa kau memukulnya. Jiang Xiaok Suhan cepat-cepat menghentikan Yeu Kilin, ia menggeleng dan berkata, aku memang sudah sepantasnya menerimanya. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jiang menghela nafas, ia perlahan-lahan duduk, lalu memandang Jiang Xiaok Suhan dengan pandangan yang sedingin es, memang kau pantas menerimanya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa putri keluarga jiang kami bisa begitu tak tahu malu, begitu berani dan gegabah setelah berbicara, ia mengalihkan pandangannya ke arah Yeu Kilin, siapa kau? Kulihat hari ini di jamuan ulang tahun kau berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Sayang sekali, dengan sekali pandang dapat diketahui bahwa kau adalah seorang gadis desa dari kalangan rakyat jelata, lucu sekali bahwa besanku itu ternyata tertipu olahmu. Kau juga berani-beraninya menganggap dirimu seekor burung hong. Semakin galak sikap Nyonya Jiang, Jiang Xiaok Suhan dan Yeu Kilin malahan semakin tenang. Dahi Jiang Xiaok Suhan agak berkerut, namun dengan lirik ia berkata dengan tenang, Sekali ini anak memang telah bertindak dengan gegabah, anak tak mau dijadikan alat untuk menjalin aliansi politik olahmu dan ayah. Demi kebahagianku sendiri, aku memberanikan diri untuk melarikan diri dari pernikahan itu. Kalau Anda mengatakan bahwa aku tak tahu malu, anak akan menerimanya. Nyonya Jiang memperhatikan Jiang Xiaok Suhan dengan seksama, lalu tertawa sinis, apakah kau mencari-cari alasan? Aku tak mau menuruti omong kosongmu, kau jelas-jelas putri keluarga Jiang kami, mau atau tak mau, kau harus menjadi alat untuk menjalin aliansi di antara kedua keluarga kita. Malam ini kau harus tinggal bersamaku, besok, kau dan gadis desa ini harus kembali ke kedudukan kalian masing-masing. Ibu, Jiang Xiaok Suhan mengumpulkan keberaniannya, karena keadaan sudah terlajur seperti sekarang, kami tak dapat kembali ke kedudukan masing-masing, Anda juga tak akan berani melakukannya. Nyonya Jiang memandang Jiang Xiaok Suhan, sinar matanya menjadi lebih dingin, aku tak berani melakukannya. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar, berpura-pura menikah adalah suatu kejahatan yang melibatkan keluarga sampai derajat ke-9, kalau sampai terungkap, hal ini sama sekali tak menguntungkan bagi Anda. Mendengar perkataannya itu, seketika itu juga Nyonya Jiang naik pitam, ia langsung menamparnya, kau membahayakan hidup seluruh keluarga Jiang. Karena terkena tamparan itu, Jiang Xiaok Suhan mundur beberapa langkah, lalu perlahan-lahan berhenti dan kembali mengambil dua langkah ke depan, setelah itu, dengan sangat tenang ia menengadah, selain itu masih ada hidupku sendiri. Nyonya Jiang memicinkan matanya, lalu tersenyum, nada bicaranya mendadak menjadi lembut, kau bocah ini bicara sembarangan. Kejahatan menipu Kaisar apa? Wisma Jiang kita dan keluarga Jin dikelabui orang. Aku tinggal dengan diam-diam meracuni gadis kampung yang merebut jodoh putriku ini, setelah itu tinggal kau, Jiang Xiaok Suhan, yang walaupun harus diikat di Wisma Jin, akan mati di Wisma Jin. Yeu Kilin yang selama itu menonton dengan dingin maju ke depan, apakah kau berani melakukannya? Menurutku kau tak akan berani. Kalau kau berani, kenapa hari ini di aula kau tak mengatakannya? Apa karena kau takut pada pangeran kedua? Xiaok Suhan memberitahuku bahwa aliansi pernikahan ini ditujukan untuk memperkuat pengaruh putra mahkota. Aku tak peduli pada perselisihan di antara kalian para tokoh penting ini, tapi hari ini aku menari dan telah disaksikan oleh ratusan tamu, bahkan pangeran kedua pun melihatnya. Kalau kau ingin meracuniku, terserah, tapi aku tak percaya bahwa setelah itu kau akan dapat memelah dirimu. Setelah Yeu Kilin selesai berbicara dengan lantang, dengan tenang ia menunggu reaksi Nyonya Jiang. Sambil memicinkan matanya, Nyonya Jiang mendengarkannya sampai ia selesai berbicara, lalu ia malahan dengan santai bersandar ke belakang dan duduk dengan nyaman. Angin bertiup dari luar jendela, rumbai-rumbai tusuk kondi berhiaskan burung hang dan bunga paoni di rambutnya melambai-lambai perlahan, menimbulkan suara merdu yang pelan. Setelah beberapa saat, dengan lembut ia memandang ke arah Yeu Kilin, hanya saja pandangan matanya masih sama sekali dingin, kau ini nona dari keluarga siapa? Sikapmu kasar, bicaramu sembrono, sepertinya kau bukan berasal dari sebuah keluarga terpandang. Kau telah merebut jodoh sia oksuan dari keluarga kami, dan karenanya telah hidup dengan enak untuk beberapa saat. Lebih baik kalau kau diam-diam pergi saja. Setelah meracunimu sampai mati, aku dan besanku akan secara pribadi pergi ke istana dan menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Ibu Suri dan dan putra mahkota, demi kepentingan yang lebih besar, mereka pasti akan dapat mengampuni keluarga Jin dan Jiang kami, saat itu, kami masih akan berbesan. Mendengar perkataan itu, hati Jiang sia oksuan terguncang, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, Ibu, mudah bagimu untuk meracuninya hingga mati, kalau Anda hendak menahanku di Wisma Jin pun amat mudah, aku dan dia sekarang hanya daging di atas papan talernan Anda, kalaupun melarikan diri, kami tak akan dapat lari jauh. Hanya saja hari ini. Pangeran kedua datang berkunjung, ambisinya sudah nampak jelas, ia pun sudah melihat dan mengenali wajahnya, apakah Anda tak merasa bahwa pada saat yang genting itu, pangeran kedua tak akan memanfaatkan kesalahan besar itu apakah. Menurut Anda setelah hal ini terungkap, walaupun di hadapan Anda Ibu Suri dan Putra Mahkota tak menyalahkan Anda, mereka akan tetap mempercayai keluarga Jiang seperti dahulu. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jiang terdiam. Mereka bertiga saling berhadapan, saling memandang dengan putus asa. Tiba-tiba, Nyonya Jiang mengangkat cawan teh tinggi-tinggi, Jiang Xiaoxuan memejamkan matanya, menunggu kemarahan sang ibu meledak. Namun tak nyana, Nyonya Jiang perlahan-lahan menurunkan tangannya, lalu perlahan-lahan minum seteguk teh, es dingin dalam matanya seakan perlahan-lahan merekah, namun suaranya masih amat dingin, kau hanya tahu sedikit intrik istana, tapi sudah merasa benar-benar dapat menekanku, seseorang yang sudah puluhan tahun berada di tengah gelombang badai. Keluarga Jiang dan Jin sudah berdiri selama berapa tahun lamanya. Mana bisa dibuat susah oleh gadis-gadis singusan seperti kalian? Setelah berbicara, Nyonya Jiang bangkit, lalu langsung masuk ke ruangan dalam. Jiang Xiaoxuan dan Yeu Kilin saling memandang dengan putus asa, setelah beberapa saat, mereka terpaksa pergi. Akhirnya ibu tirimu tak berkata apa-apa, bukankah ia telah berhasil dibujuk? Dengan bimbang Yeu Kilin bertanya. Jiang Xiaoxuan tersenyum getir sambil mengelus pipinya, ia sangat pandai bermusliat, aku juga tak tahu persis. Melihatnya, Yeu Kilin menepuk-nepuk bahunya, ia seakan menyakinkannya, dan juga menyakinkan dirinya sendiri, kau berbicara padaku tentang berbagai intrik istana dan tentang ibu Suri dan putra mahkota, setelah mendengarkannya, aku merasa bahwa semuanya itu masuk akal. Apa kau lihat bahwa setelah kau selesai berbicara, ibumu pun tak bisa berbicara untuk beberapa lama? Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan menghela nafas dengan pelan, walaupun keadaannya memang demikian, kau tak tahu bahwa kawan seperjuangan dapat sewaktu-waktu berubah menjadi musuh, pada dasarnya kita berdua terlalu tak berarti untuk dipikirkan. Ia merendahkan suaranya dan berkata, selain itu ia adalah ibu tiriku, tentu saja ia tak suka padaku, untuk kepentingannya sendiri, ia dapat sewaktu-waktu mengorbankanku. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin mendadak merasa iba, walaupun ibuku juga bukan ibu kandungku, namun ia menganggap hidupku lebih penting dari hidupnya sendiri. Mereka berdua saling memandang dengan kening berkerut untuk beberapa saat. Sekonyong-konyong Yeu Kilin mengayunkan tangannya, lalu dengan Jumawa berkata, tak peduli apakah kita menjulurkan kepala kita atau tidak, kita akan tetap ditebas golok, aku tak percaya kalau kita tak bisa melawan ibu tirimu. Besok nyonya Jin akan menjamu ibu tirimu, besok kita akan maju di perjamuan keluarga itu. Langit seakan penuh tinta pekat, Seng Rembulan pun tersembunyi di balik lapisan-lapisan awan. Yeu Kilin memandang ke angkasa, Seng Rembulan yang baru saja nampak terang-benderang, sekarang telah diselimuti awan gelap, suasana hatinya yang tadinya sangat baik seakan juga diselimuti awan gelap. Kebahagiaan saat untuk pertama kalinya mencicipi manisnya cinta saat mempersiapkan jamuan ulang tahun bercampur baur dengan perasaan di jori karena besok identitasnya akan terungkap. Untuk sesaat, Yeu Kilin kebingungan. Berpikir sampai di sini, langkah kaki Yeu Kilin yang sedang berjalan ke taman Songzhou menjadi lebih cepat, seakan hendak melarikan diri dan juga seakan hendak cepat-cepat bertemu dengannya. Akan tetapi, ketika ia melihat cahaya lentera di kamar pengantin dan memikirkan orang yang berada di dalamnya, tanpa terasa ia menghentikan langkah kakinya, ia seakan merasa rindu dan jori sekaligus. Pengah malam begini, kau berlari ke mana? Sebuah sosok hitam mendadak menerjang kehadapannya dari samping, seakan menempel pada batang hidungnya. Yeu Kilin tak berperjaga-jaga, ketika ia baru saja hendak menjerit kaget, ia mendapati bahwa orang itu adalah Jin Yuan Bao yang berwajah masam, maka ia pun menghembuskan napas lega. Ia teringat pada percakapan di hadapan Nyonya Jiang barusan ini, melihat Jin Yuan Bao yang berlagak bersikap dingin namun matanya berbinar-binar, tiba-tiba ia merasa ketegangan yang telah dirasakannya selama setengah hari itu menghilang, akan tetapi ia juga merasa bahwa ia telah melalaikan suatu hal yang terpenting. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, aku dan Ksue R berjalan-jalan dan mengobrol. Jin Yuan Bao tertegun, ia tak menyangka bahwa Yeu Kilin dapat begitu jinak, hatinya merasa senang, maka ia sedikit demi sedikit mendekatinya dan menegurnya, sudah larut malam begini masih mencari orang luar untuk mengobrol? Sejak hari ini, setelah makan malam kau harus kembali ke dalam pengawasanku. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, dirinya sedang merasa risau, namun sikap egois Jin Yuan Bao justru muncul, maka ia segera memelototinya, kenapa? Apakah aku sudah dijual padamu? Ya, wajah Jin Yuan Bao nampak percaya diri, kau telah dinikahkan padaku, maka kau berada dalam pengawasanku. Ia berdiri dengan tegak, sepasang matanya yang semakin tajam di tengah kegelapan menatap dirinya dengan berbinar-binar. Yeu Kilin mengangkat kepalanya dan menatap matanya, mendadak ia berpikir bahwa besok dirinya akan ditendang keluar pintu, atau bahkan langsung dijebloskan ke penjara. Hatinya perlahan-lahan tenggelam, sedikit demi sedikit, ia mengalihkan pandangan matanya, lalu menunduk dengan bimbang. Jin Yuan Bao tersenyum puas, lalu berbalik dan berjalan keluar, namun Yeu Kilin tak bergeming. Dengan tak sabar, Jin Yuan Bao pun berbalik dan memandangnya, memberinya isyarat untuk mengikutinya. Malam sudah begitu larut, kau ingin pergi ke mana Yeu Kilin kebingungan. Temani aku berjalan-jalan melihat bunga, Jin Yuan Bao berpaling memandang Yeu Kilin dengan wajah penuh kemenangan, kau tahu tidak, hari ini aku telah menemui berapa banyak tamu? Tak tahu. Sambil berjalan, Jin Yuan Bao menghitung, aku tahu kau tak mungkin mengingatnya, 300 orang lebih, kalau setiap orang menyapaku selama sepeminuman teh, ha? Belum terhitung pangeran kedua yang muncul tanpa diundang, karena kedatangannya waktu yang diperlukan bertambah menjadi sekitar dua si Chen. Aku, Jin Yuan Bao, telah menghabiskan dua si Chen hidupku untuk mengurus masalah itu, maka temanilah aku. Begitu mendengar perkataannya yang terakhir, Yeu Kilin tertegun. Menganti kerugiannya? Ia segera berkata dengan kesal, kenapa aku harus menganti kerugianmu? Semua itu untuk merayakan ulang tahun ibumu. Jin Yuan Bao mendadak mengandeng tangannya, omong kosong. Apakah aku bisa mengajak ibuku melihat bunga setelah berbicara? Ia segera menarik Yeu Kilin menuju ke taman bunga. Di taman bunga, bayang-bayang pepohonan bergoyang-goyang dengan anggun di tengah kegelapan yang harum. Jin Yuan Bao mengajaknya duduk di dalam pavilion yang berada di samping sebuah semak berbunga. Di kejauhan, air danau memantulkan cahaya lentera yang berada di kejauhan, riak air yang jernih dari waktu ke waktu dibelai angin sejuk, hawa dingin, tak seperti sebuah malam musim panas. Yeu Kilin menggigil kedinginan, Jin Yuan Bao sepertinya juga merasakannya, ia mengangsurkan tangannya dan mengosok-gosok tangan Yeu Kilin, ia tak berkata apa-apa, hanya sepasang matanya yang berbinar-binar memandangnya. Melihat pandangan matanya yang panas membara, Yeu Kilin berpikir bahwa ketika keadaan yang sebenarnya terungkap besok, wajah itu akan penuh amarah, maka untuk sesaat ia tak kuasa menyambut pandangan matu itu dan berpaling melihat air danau. Ia enggan kehilangan kebaikan dan cinta Jin Yuan Bao kepada dirinya, enggan kehilangan saat-saat ketika Jin Yuan Bao marah dengan angkuh, enggan kehilangan cuman mendadaknya. Namun, dirinya sadar, bahwa semua ini bukan miliknya, bukan miliknya. Begitu berpikir sampai di sini, ia mendadak mengangkat wajahnya dan menyambut pandangan matanya secara frontal, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, Yuan Bao, kalau terjadi sesuatu padaku dan aku harus meninggalkan tempat ini, apakah kau akan pergi bersamaku? Apa-apaan ini? Jin Yuan Bao kebingungan, sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, pergi ke mana? Ke dalam wisma. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao tertawa dengan acuh-ta'acuh, Hah! Kau ini bodoh sekali, masalah besar apa yang dapat terjadi? Untuk melakukan suatu perbuatan jayat pun perlu otak. Bagaimana kalau ternyata terjadi sesuatu? Yeu Kilin memandangnya dengan tenang, ia berkeras hendak mendengar jawabannya. Jin Yuan Bao memandangnya, lalu mendadak mengangkat tangannya dan menarik rambut panjang jang jatuh dari pelipis Yeu Kilin, kemudian membiarkan helai-helai rambut itu jatuh dari tangannya sendiri, baiklah. Kalau ada suatu hal yang menyebabkanmu harus meninggalkan tempat ini, aku pasti akan pergi bersamamu. Yeu Kilin merasa girang, akan tetapi ia segera sadar bahwa ekspresi wajah Jin Yuan Bao nampak sinis, maka ia segera mencibir, hatinya penuh rasa sangsi. Melihat wajah Yeu Kilin yang mencibir sambil membelalakan matanya ke arah dirinya, Jin Yuan Bao tak kuasa menahan tawanya, namun ia segera menghentikan tawanya, menghela nafas dengan pelan, lalu memandangnya dengan bersungguh-sungguh, aku pasti akan pergi bersamamu. Hati Yeu Kilin dibanjiri perasaan bahagia. Koma tapi aku akan mengajak ibu, sambil berbicara, Jin Yuan Bao mengayun-ayunkan tangannya dengan pelan, lalu berkata, tapi batu dan kayu ini akan tetap berada di tempatnya. Sebuah hati pun perlahan-lahan tenggelam ke jurang yang paling dalam. Yeu Kilin tersenyum jengah, lalu mengalihkan pandangan matanya dan tak lagi berbicara. Pantulan cahaya lentera di air danau memantul di matu Yeu Kilin, di tengah cahaya dan kegelapan, ternyata di matanya nampak rasa putus asa. Jin Yuan Bao belum pernah melihatnya begitu sedih, hatinya pun mau tak mau terasa agak pedih akan. Tetapi, sekonyong-konyong Jin Yuan Bao tersenyum riang, dengan santai ia bersandar pada kursi, seluruh tubuhnya nampak santai dan ia menjulurkan kedua kakinya, sedangkan sepasang tangannya terlipat di depan dadanya, dengan penuh kemenangan ia berkata, aku tahu. Kalian kaum wanita ini selalu mempunyai pikiran yang mustahil, bukankah kau sekarang hendak bertanya padaku, kalau kau dan ibuku terjatuh ke dalam air, aku akan menyelamatkan siapa? Apa? Wajah Yeu Kilin memerah, aku tak ingin bertanya tentang hal itu. Bagus sekali kalau begitu, Jin Yuan Bao nampak lega. Mereka berdua duduk dengan tenang untuk beberapa saat, namun akhirnya Yeu Kilin tak bisa menahan dirinya untuk tak lagi bertanya, siapa yang akan kau selamatkan. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa dan hanya menatapnya dengan tajam. Dengan tegang Yeu Kilin menanti. Setelah beberapa lama, Jin Yuan Bao menghela nafas dengan pelan, ku kira kau punya pokok pembicaraan yang agak lebih baru. Yeu Kilin merasa kesal, kalau begitu kau tak usah menjawab saja. Seulas senyum samar-samar nampak di wajah Jin Yuan Bao, dengan santai ia berkata, kau tahu bahwa aku tak bisa berenang, maka sebelumnya aku akan minta kau menolong ibu dulu, kalau aku bernasib buruk dan pada saat yang sama juga terjatuh ke dalam air, mohon selamatkan ibuku dahulu baru menyelamatkanku, sebagai suamimu aku mengandalkanmu. Bagaimana bisa begitu? Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa, dengan marah ia memutus sebuah ranting yang mengantung di sisinya dan memukulkannya ke arah Jin Yuan Bao. Sambil tersenyum Jin Yuan Bao mengegos menghindar, lalu dengan enteng menarik Yeu Kilin ke dalam pelukannya. Mereka berdua ribut untuk beberapa saat, dan tertawa sampai puas, Yeu Kilin kembali merasa enggan kehilangan kehangatannya, dengan patuh ia bersandar di dadanya, lalu mengangkat kepalanya untuk memandang dagunya yang licin, aku berbicara kepadamu dengan sungguh-sungguh, kalau baiklah, Jin Yuan Bao menarik kepala Yeu Kilin hingga bersandar di bahunya, lalu seperti sedang memujuk anak kecil, ia menepuk-nepuk bau Yeu Kilin, tak ada kalau ini atau kalau itu, kau merusak suasana saja, tutup mulut dan pandanglah Seng Rembulan. Yeu Kilin baru tersadar, bahwa entah sejak kapan, Seng Rembulan telah menerobos awan-awan gelap. Di bawah rembulan yang sama, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaok Xuan sedang saling berhadapan. Gu Zhang Feng berdiri dengan tegak, ia menatap Seng Nona tercinta dengan sungguh-sungguh sambil tersenyum ketolol-tololan sinar rembulan menyelimuti tubuhnya dan memantul di kostum tarinya yang seputih salju, dengan lembut Jiang Xiaok Xuan menyelipkan rambutnya yang terjatuh ke belakang telinganya, seiring dengan gerakannya yang halus, sinar rembulan pun seakan berubah menjadi seperti air mengalir. Namun Jiang Xiaok Xuan berada di antara gelap dan terang, di bawah bulu matanya yang lentik, di matanya nampak suatu kesedihan yang bercampur dengan kemarahan, seakan ia adalah seorang Dewi yang terbuang. Tiba-tiba, Jiang Xiaok Xuan berbalik, selagi memandang wajah Gu Zhang Feng yang tulus dan gembira, hatinya terasa makin pedih. Ia mengambil keputusan, lalu menghormat padanya, Gu Zhang Feng begitu terkejut hingga ia melompat, lalu cepat-cepat. Dengan serabutan membalas penghormatan itu sehingga ia hampir kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Gu Gongzi, sejak aku tiba di Wismali, aku belum pernah dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih padamu. Sehari-hari, kau selalu mengurus semuanya, maka aku tak akan banyak bicara lagi, ia terseduh sedang untuk sesaat. Lalu berkata, saat aku berada dalam titik terendah dalam hidupku dan merasa putus asa, kau mengurus dan menghiburku dengan sepenuh hati, dan membuatku sadar bahwa di dunia ini ada orang yang pantas dipercayai dan dijadikan tempat bersandar, serta membuatku kembali dapat hidup dengan bahagia, persahabatan yang tulus ini akan selalu kusimpan di dalam hatiku. Gu Zhang Feng kebingungan, dengan agak terbata-bata, ia berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya, Ksue, Ksue R, aku tak sebaik seperti yang kau katakan itu. Sebenarnya akulah yang harus banyak berterima kasih padamu, kecuali kau, tak ada orang. Dengan lembut, Jiang Xiaok Xuan menaruh tangannya tiga cun di depan bibir Gu Zhang Feng untuk menghentikannya, Zhang Feng, jangan berkata lagi bahwa hanya aku yang bersedia minum obatmu. Apa yang kau lakukan untukku jauh lebih penting. Ujung hidungnya seakan hampir menyentuh ujung jari Jiang Xiaok Xuan, Gu Zhang Feng mengangguk-angguk dan menutup mulutnya. Aku pergi dulu, Jiang Xiaok Xuan tersenyum. Mendengar perkataannya itu, Gu Zhang Feng mengangguk dengan ketolol-tololan, baiklah, malam sudah larut, udara sangat lembab, kau sebaiknya pulang. Jiang Xiaok Xuan tahu persis bahwa Gu Zhang Feng tak memahami makna perkataannya, namun ia tak banyak bicara lagi dan hanya mengangguk, ya, kau juga jaga dirimu baik-baik. Tak lama kemudian ia sadar bahwa agak tak pantas kalau ia murung sendirian seperti itu, maka ia segera menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, Zhang Feng hatimu sangat. Baik, semoga kau langit memberkatimu. Apa, Gu Zhang Feng kegirangan, dengan ketolol-tololan ia menggaruk-garuk kepalanya, apa? Ibuku juga berkata bahwa seorang tolol seperti aku mempunyai keberuntungan, seorang tolol juga. Wajahnya yang tersenyum itu, wajah tersenyum yang begitu tulus. Ketika ia untuk pertama kalinya melihat Gu Zhang Feng, wajah tersenyumnya yang tulus itulah yang dengan seketika membuatnya merasa lega. Berbagai kejadian masa silam dengan amat cepat muncul silih berganti dalam benak Jiang Xiaoxuan, berbagai macam perasaan lembut yang sulit ditahan pun mendadak muncul. Sambil terseduh sedang ia berkata, Jiang Feng, berbaliklah ke sini. Tanda petik. Eh, secara samar-samar Gu Zhang Feng merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, namun ia tak berani banyak bertanya dan segera menuruti perkataannya. Jiang Xiaoxuan berjalan selangkah ke depan, lalu dengan lembut memeluk Gu Zhang Feng dari belakang, wajahnya menempel pada punggungnya yang bidang, dengan lirih Jiang Xiaoxuan berkata, Terima kasih. Gu Zhang Feng terguncang, seakan digulung oleh sebuah homba besar, lalu terbenam ke dalam laut, kaki dan tangannya terasa kebas, sekujur tubuhnya lemas. Zhang Feng, untuk sesaat Jiang Xiaoxuan enggan pergi, namun akhirnya ia mengeraskan hatinya dan membuka sepasang lengannya, sampai jumpa. Setelah berbicara, ia berlari pergi. Dengan mulut menganggau Zhang Feng terpaku di tempatnya, lalu ia perlahan-lahan mengangkat tangannya dan mengelus dadanya, ia merasa jantungnya melompat-lompat tak terkendali, gelombang kebahagiaan menerjang ke kepalanya, ia mengumam pada dirinya sendiri, ini sungguhan, ini sungguhan. Ia berbalik dan memperhatikan sosok Jiang Xiaoxuan yang sedang menghilang, lalu dengan penuh tekat kembali berbalik, dan berjalan ke kamarnya, langkah kakinya kaku dan canggung. Akan tetapi, di sepanjang jalan, ia terus-menerus mengingat-ingat peristiwa itu. Aku tak boleh mengejarnya, itu terlalu tamat, semua sudah sangat bagus, Xwer memeluku, kalau aku terlalu tamat semuanya akan rusak. Xwer benar-benar telah memeluku. Biasanya, makan pagi di Wisma Jin diadakan di tempat tinggal masing-masing, namun pagi ini tak sama, pagi itu Nyonya Jin telah mengirim orang untuk memberitahukan bahwa pagi ini semua harus datang ke Taman Furong kediaman Nyonya Jin untuk serapan. Kali ini makan pagi diadakan di Taman Bunga Taman Furong, saat itu bulan 5, bunga-bunga di Taman Bunga itu sedang mekar dengan semarak, menciptakan pemandangan musim semi yang indah. Meja batu di Taman Bunga itu diselimuti taplak meja berokat, di atas bangku-bangku batu yang menggelilinginya pun diletakkan bantalan-bantalan empuk. Nyonya Jiang dan Nyonya Jin duduk berdekatan, wajah mereka penuh senyum. Saat Yew Kilin melangkah masuk, dengan sembunyi-sembunyi ia memandang Nyonya Jiang, namun nampaknya sama sekali tak. Ada yang luar biasa dalam sikapnya, hatinya pun merasa gelisah. Ayo jalan, Jin Yuan Bao mendorongnya dengan lembut. Yew Kilin tak dapat berbuat apa-apa dan hanya dapat mengikutinya, di sebelah kanan Nyonya Jiang masih ada sebuah tempat kosong, jelas bahwa tempat itu disiapkan untuk Yew Kilin. Begitu melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao langsung duduk di sisi Nyonya Jin dan membiarkan tempat itu tetap kosong. Yew Kilin tak berdaya dan terpaksa mendudukinya. Nyonya Jiang melihat kesekelilingnya, lalu tersenyum dan berkata, di mana Nona yang menari kemarin? Kenapa tak diundang kemari? Mendengar perkataan itu, Gu Dhani yang segera melangkah maju, lapor pada Furen, ia adalah teman putraku, kedudukannya rendah, tak pantas ikut makan di meja ini. Mendengar perkataan itu, Nyonya Jiang mengerutkan dahinya, sekilas rasa marah muncul dalam pandangan matanya, lalu ia tersenyum dan berkata, tak ada jeleknya, tak ada jeleknya, kulihat Nona itu menari dengan sangat baik, cukup cocok denganku, tak ada jeleknya kalau ia diundang kemari. Setelah berhenti sejenak, ia kembali berkata, mohon undang tuan muda itu juga. Mendengar perkataan itu, Gu Dhani yang melirik Nyonya Jin, Nyonya Jin mengangguk, maka dengan gembira ia pun berlalu. Tak lama kemudian, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan bersama-sama datang, karena masalah kedudukan mereka, mereka berdua tak dapat ikut makan di meja utama dan hanya dapat makan di sebuah meja kecil yang diletakkan di samping bersama Liu Wenchao dan Liu Qian Qian. Wajah Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan berdua pucat pasi, mereka terus-menerus saling memandang.